Hai assalamualaikum teman-teman semua apa kabar selamat datang kembali di channel mochi hitam tepatnya di segmen momos mochi the most seperti biasa di segmen ini aku akan membahas beberapa kejadian misterius yang terjadi di berbagai negara dan kali ini aku akan menceritakan kasus-kasus pembunuhan yang dipecahkan oleh roh korban sendiri sudah semakin penasaran yuk kita bahas bersama pada tahun 1826 seorang petani kaya di Australia yang bernama Fred Fischer tiba-tiba menghilang sebelum menghilang dia secara mendadak memindah nama dan menandatangani kepemilikan seluruh ladangnya kepada temannya yang bernama George Orwell empat bulan pun berlalu sebelum akhirnya hantu Fred Fischer memutuskan untuk menunjukkan sesuatu hantu Fred menampakkan dirinya pada seorang pria bernama John Farley dan menunjuk sebuah sungai terdekat sebelum akhirnya ia tiba-tiba menghilang jelas ini membuat Farley ketakutan tapi dia akhirnya menjelajahi area tersebut namun tidak lama kemudian tubuh Fred yang berdarah dan babak belur ditemukan di sebuah kuburan dangkal dimana hantu itu menunjuk kemudian George akhirnya mengaku memang telah melakukan pembunuhan terhadap Fred temannya sendiri demi mengambil kekayaannya kejadian yang kedua saat itu terjadi di musim dingin pada tahun 1897 ketika Elva Zona Hester Shoe dari Greenbrier Country Virginia Barat meninggal setelah koma berkepanjangan ibunya yang bernama Mary Jane Hester tidak mempercayainya arwah Zona kemudian memberitahu ibunya tentang kejadian yang sebenarnya terjadi selama 4 hari berturut-turut di dalam mimpi sang ibu Zona menjelaskan kepada ibunya bahwa kematiannya bukanlah sebuah kecelakaan di dalam mimpi ibunya Zona memperagakan kejadian yang menimpanya dan memutar kepalanya sendiri untuk menyeratkan bahwa pria tersebut telah mematahkan lehernya tidak lama kejadian setelah itu Edward dinyatakan bersalah atas pembunuhan Zona dan dihukum seumur hidup di penjara nah teman-teman cukup sekian video kita hari ini berita selanjutnya akan aku ceritakan di part selanjutnya ya tetap jaga kesehatan sampai jumpa di video segmen momos selanjutnya wassalamualaikum dan bye-bye